Intro Pemirsa pasca kontak tembak antara teroris dan juga anggota Satgas Tinombala 2016 Aktifitas warga di Dusun Sipatuo dan Sipatokong di Poso, Selawesi Tengah hari ini mulai kembali di normal Ya Aryo, sementara itu polisi mengungkap dua terduga teroris jaringan Bahru Naim yang berhasil di ringkus Meskipun kondisi sudah normal, namun untuk sementara waktu warga tetap dihimbau untuk menjauhi lokasi kontak tembak terakhir Aparat keamanan masih memantau ketat lokasi di sekitar hutan di pegunungan yang berada di wilayah Poso, Pesisir Utara di Kabupaten Poso, Selawesi Tengah Adap 15 anggota jaringan teroris Santoso yang masuk dalam daftar pencarian orang di 3 sektor Yaitu sektor 1 meliputi kecamatan Poso, Pesisir Utara Sektor 2 di kecamatan Poso, Pesisir dan sektor 3 di kecamatan Poso, Pesisir Selatan Sementara itu polisi mengungkap dua terduga teroris jaringan Bahru Naim Yang pertama, DA, dan setelah itu Densus 88 juga meringkus MK yang belakangan diketahui sebagai pemberi dana kepada DA Keterlibatan yang bersangkutan itu adalah termasuk aktif merencanakan kejadian bom bunuh diri di Polresta Surakarta Perencanaannya bersama dengan Bahru Naim maupun Nur Rahman pelakunya Nah kemudian yang bersangkutan juga merupakan jaringan komunikasi yang aktif dengan BN Bahru Naim ya, kalau saya katakan BN itu Bahru Naim Nah kemudian kelompok mereka juga beberapa waktu yang lalu juga pada saat rilis awal saya sudah sampaikan Akan melakukan kegiatan amalia maupun melakukan aksinya Ya 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 Ya